Iya tapi adakah nih pesan dan harapan buat anak-anak yang tadi? Oh sangat-sangat ya. Yang paling utama harapan kita anak-anak itu bisa tumbuh dewasa dan mandiri dan bisa memujati diri. Karena dengan basicly kita di asamanya itu mereka memang harus mandiri. Jadi jangan tergantung sama orang lain. Kamu harus jadilah kamu. Kamu harus jadilah orang kamu. Jangan jadilah orang lain. Makanya pembukaan, pendisiplinan di asamanya itu harapan kita dia menjadi orang hebat. Amin. 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 Amin ya Allah ya Allah. Amin ya Allah ya Allah. Tauban ya tidak bisa. Kalau Abi gimana? Kalau saya... Kayaknya sama deh. Saya mirip sih. Mirip, 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 mirip. Tapi ada tambahannya, tambahannya. Pesan sama anak-anak yang di sahabat yatim khususnya. Bukan hanya di mirip kerja. Terus untuk anak-anak mukim yang ada di sahabat yatim seluruh Indonesia. Abi pesan, jangan pernah berhenti bermimpi untuk meraih kesuksesannya. Harus tetap percaya diri. Insya Allah sahabat yatim bisa memenuhi cita-cita itu. Amin. 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 Terima kasih.